Intro Sebagai pusat pedagang dan bisnis yang tertua di Kota Batam, kawasan Seijodo Kota Batam kini mulai tampak bersih dari kios-kios tanpa izin. Meskipun tampak puluhan bangunan kios di sepanjang tepi jalan utama Seijodo, namun demi menjadikan Kota Batam sebagai destinasi pariwisata yang nyaman, pemerintah Kecamatan Batu Ampar memastikan bahwa dalam waktu dekat kios-kios tersebut akan dibongkar. Selama lebih dari 10 tahun, pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan penataan terhadap para pedagang Kaki Lima, namun sekarang mulai terlihat bersih. Melalui beberapa pertemuan musyawarah rencana pembangunan pada beberapa kelurahan di Kecamatan Batu Ampar, penataan pedagang Kaki Lima di Seijodo merupakan prioritas yang utama untuk menjadikan Kota Batam sebagai destinasi pariwisata yang nyaman. Camat Batu Ampar, Tuki Jan, mengatakan, melalui pendekatan yang persuasif, sekitar 430 pedagang Kaki Lima yang terdata akhirnya memahami tujuan pemerintah terkait penataan yang dilakukan. Hampir di seluruh tepi jalan di kawasan Seijodo, kini mulai bersih dari kios-kios tak resmi dan para pedagang Kaki Lima. Lalu sebelum ditertibkan, sebelum bersih, seperti saat ini ada beberapa kali mau dilakukan penertiban, tapi ada semacam masyarakat tidak setuju dengan penertiban. Tapi ketika sudah kita lakukan pendekatan dengan persuasi dengan masyarakat pedagang, Alhamdulillah mereka ngerti kok. Pada misalnya, pedagang itu ngerti kok. Ngerti yang hukum, taat kepada pemerintah, tinggal bagaimana kita untuk menyampaikan kepada mereka. Nah, kalaupun sekarang sudah ada misalkan pedagang, hingga sore, jam 4, aja malam saja, pagi sudah bersih, sudah kondisi seperti itu. Sambil menunggu nanti kebijakan pemerintah kota Batam ketika pemindahan kuasa rendu. Artinya kalau sudah dipindahkan kuasa rendu, tidak ada lagi pedagang yang ada di sekitar itu. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi, Kepulauan Riau Harsono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi kepada sekitar 1.700 anggotanya di kawasan Seijodo terkait rencana pemerintah kota Batam untuk menata dan membangun keindahan di kawasan ini. Jadi sekarang kalau ada penataan lagi, kalau bisa ditata lebih tertib lagi, mau bangun di manapun, kita siap mendukung. Karena saya juga sebagai Ketua Pedagang Kaki Lima, Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang keperi, yang provinsi keperi. Maka itu juga sebagai Ketua Impunan Pengusaha Tanjung Pantun, Hibdun, maka itu saya wajiblah mendukung dan ikut, nanti ikut apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, kami siap setiap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teriberata TV. Salam Teriberata.